Intro Betran putra Onsu atau dikenal dengan Onyo meminta maaf kepada orang tua angkatnya, Ruben Onsu dan Sarwenda Ada apakah gerangan? Permintaan maaf yang diutarakan oleh Onyo diketahui melalui podcast Sarwenda Dalam podcast itu, terlihat permintaan maaf Onyo kepada orang tua angkatnya melalui Sarwenda sebagai ibu angkatnya itu Onyo cuma mau bilang terima kasih kepada ayah dan bunda sudah sayang Onyo selama ini Sudah menjadi guru terbaik buat Onyo selama ini dan selalu ingatkan Onyo apabila ada kesalahan, kata Onyo, Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2024 Bahkan, Onyo meminta maaf atas apa yang telah terjadi selama ini yang membuat ibu angkatnya mengalami tuduhan yang negatif dari netizen tersebut Saya minta maaf kalau Onyo belum bisa menjadi yang terbaik ayah dan bunda, ujarnya Pada podcast itu tampak Onyo meminta izin kepada ibu angkatnya untuk memegang tangannya Onyo minta izin untuk memegang tangan bunda, iya Bun, Onyo itu sayang banget sama kalian, Ruben Onsu dan Sarwenda Lanjutnya Onyo sayang sama bapak dan mama Onyo di NTT, sayang sama kakek nenek disini, Onyo juga sayang sama Thalia dan Tania, tambahnya Terakhir, anak angkatnya itu berjanji kepada Ruben Onsu dan Sarwenda untuk membalas semua kebaikan yang diberikan kepadanya selama berada di Jakarta Saya sayang sama opa dan oma disana Semua keluarga disini Onyo sayang banget, semua keluarga Onyo yang ada di NTT Onyo sayang banget, ucapnya Onyo janji akan melakukan yang terbaik bikin ayah dan bunda bahagia I love you Nasib penyanyi Betran Peto ikut geng sorotan saat Ruben Onsu dan Sarwenda terancam bercerai Mengingat, status Betran Peto di keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda, hanya anak asuh Meski begitu, Betran Peto sudah terbiasa menentukan masa depannya dari pilihan sulit Rupanya, Betran Peto sempat dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk masa depannya Penyebabnya, karir yang ditekun Betran Peto bermula dari hobi Ternyata Betran Peto selain menyanyi, juga hobi bermain sepak bola Alhasil Betran Peto harus pilih satu dari dua pilihan tersebut, antara nyanyi dan jadi pesepak bola profesional Apalagi bermain sepak bola sudah disukai Betran Peto Putra Onsu sejak duduk di bangku sekolah dasar, SD Namun bakatnya itu tidak bisa dimaksimalkan lantaran keterbatasan Betran Peto untuk berjualan di kampung Sebenarnya aku suka bola sejak kelas 1 SD Waktu turnamen di kampung aku gak bisa ikut karena jualan kue, jualan ikan, kata Betran Peto saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024 Betran kemudian memilih untuk tinggal di Jakarta, hobinya mengolasi kulit bundar ini kemudian berusaha bisa terus dilakukan Namun kini ia mengadari bermain sepak bola sebagai bonus di tengah pekerjaannya sebagai seorang penyanyi Pas disini aku pernah ikut, aku juga latihan terus udah lama gak main lagi karena waktu itu ada halangan syuting dan aku suka nyanyi ya bola ini bonus aja Lanjutnya Padahal Betran sempat dibuat bingung akan pilihan karirnya ingin menjadi pesepak bola profesional atau penyanyi Kemarin sempat bingung milih, sepak bola atau nyanyi, ucap Betran Keduanya sangat dicintai oleh Betran, namun ia harus memilih salah satu dan penyanyi kini ia tekuni Sedangkan sepak bola hanya menjadi pelepas penat Gugatan cerai Ruben Onsu dan Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan belum juga diproses karena terkendala alamat yang tak sesuai Oleh karenanya pihak Ruben Onsu memperbarui alamat Sarwenda selaku tergugat dalam gugatannya Sementara ini Ruben Onsu belum buka suara mengenai gugatan cerainya terhadap Sarwenda Disinggung tentang kemungkinan Ruben dan Sarwenda akan rujuk, Minola selaku kuasa hukum Ruben tidak dapat memastikan Saya belum bisa gambarkan mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak Kita ikuti prosesnya sampai akhir, ujar Minola di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kamis, tanggal 2